Halo teman-teman Berjumpa lagi bersama Kak Raka disini dari Citralang Nah disini Kak Raka akan membuat video tutorial bagaimana cara melukis gerabah Gerabahnya seperti ini nih teman-teman Yang Kak Raka pegang ini bentuknya ikan Sebenarnya ada bentuk lain lagi teman-teman Ada rusa, ada kerinci, ada kereta, pesawat, gajah, ayam Banyak sekali teman-teman Cuman Kak Raka menggunakan bentuk ikan ini nih Nah disini Kak Raka akan menjelaskan bagaimana caranya Dan menyebutkan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam melukis gerabah teman-teman Nanti teman-teman dapat seperti ini packagingnya teman-teman Disini sudah ada alat-alatnya di dalam sini teman-teman Nah yang pertama ada palette Nah ini palette ini fungsinya untuk menyimpan cat warnanya itu teman-teman Lalu ada cat teman-teman Ini catnya ya teman-teman ya Teman-teman nanti bisa akan mendapatkan cat dengan wadah seperti ini teman-teman Lalu ada kuas Nih kuas Nah alat tambahannya yaitu ada Wadah yang berisi air teman-teman Dan nanti ada juga tisu Tisu ini fungsinya untuk mengelak kuasnya yang basah Karena kuasnya kalau teman-teman nanti mau mengganti warna Kuasnya dicuci dulu di wadah yang berisi air ini teman-teman Seperti itu ya teman-teman ya Sudah siap? Sudah siap kita langsung teman-teman Kita langsung melukis nih teman-teman Disini karaka sekali lagi mau menggunakan bentuk ikan teman-teman ya Nih bentuknya Seperti ini teman-teman Sebelum mulai teman-teman jangan lupa follow sosmednya Citra Alam Kalau di Instagram ada di citraalam.id Di Youtube juga ada di citraalam.id Jangan lupa di follow, di like, di subscribe, dan di komen teman-teman ya Oke? Terus sudah kita langsung teman-teman Nah disini karaka menggunakan bentuk ikan nih teman-teman Bentuk ikan Bentuk ikan nih teman-teman Nah ini kan Ini ikan emas teman-teman Berarti teman-teman Bisa banyak teman-teman Tadi yang udah kakak sebutkan yang udah model ya teman-teman Sekarang kita mulai nih teman-teman Kita melukis Kalau karaka menggunakan warna putih terlebih dahulu teman-teman Kita melukis terlebih dahulu teman-teman Nah teman-teman kalau teman-teman misalkan mau dicampur warnanya boleh ya teman-teman ya Nanti dipalat disini teman-teman ya Nah Karaka disini teman-teman Karaka akan mencampur warnanya teman-teman Jadi teman-teman kalau misalkan mau mencampur warnanya Boleh teman-teman Disini Karaka akan mencampur warnanya merah dan warna kuning teman-teman ya Ini warna merahnya Kita aduk teman-teman menggunakan kuasnya teman-teman Nah diwarna lain warna apa ini teman-teman Iya warna orange Itu sekali teman-teman Sudah kita langsung lanjut melukis lagi teman-teman Nah ingat ya kalau teman-teman sudah menggunakan warna dan menggunakan warna yang lain Jangan lupa kuasnya dicuci dulu di wadah yang berisi air ini teman-teman Lalu dielak menggunakan pisu Supaya si kuasnya kering Bisa menggunakan warna lebih mudah Bisa menggunakan warna kuning teman-teman Nah teman-teman supaya cepat kering Jadi nanti menggunakan catnya Tidak usah terlalu tebal-tebal ya teman-teman Tipis-tipis aja supaya catnya cepat kering Jadi teman-teman kita bisa dipikis ikan Sekali lagi bentuknya banyak ya teman-teman Teman-teman nanti bisa memilih ada pesawat Ada kereta Ada juga gajah, buah Ada kerinci, rusak Dan banyak teman-teman Nah teman-teman melukis gerabah ini teman-teman Selain melatih kreativitas teman-teman Di sini bisa melatih kesabaran teman-teman Jadi karena melukis ini tidak sebentar teman-teman Membutuhkan waktu yang lama Kalau teman-teman tidak sabar Jadi hasilnya bisa tidak sesuai Terima kasih telah menonton! 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 Keluar dari Garis warnanya Teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika teman-teman ingin Campur warna Misalkan teman-teman ingin mendapatkan Warna coklat Teman-teman bisa mencampur warna Merah Dan warna Hijau teman-teman Jika ingin teman-teman mendapatkan warna Orang bisa mencampur warna kuning Dan warna merah Jika teman-teman Kita akan membuat warna Orang teman-teman Kita akan mencampur warna Warna kuning dan warna merah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Misalkan bagian Dari si Grabahnya benar-benar Tertutup semua dengan cat ya teman-teman ya Jangan sampai ada yang Masih bolong-bolong Semuanya harus tertutup dengan cat Kayak bagus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sedikit lagi nih teman-teman Bagaimana membuat mata Dan mulutnya Terima kasih telah menonton 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 ilmunya ya teman-teman ya jadi sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya, jangan lupa follow sosmednya Citra Alam, di instagram ada di at citraalam.id youtube nya juga ada di citraalam jangan lupa di subscribe di follow, di like di komen teman-teman, siap ya sampai jumpa di pertemuan yang akan datang teman-teman, dadah selamat menikmati